Intro Keterbatasan fisik bukan suatu halangan bagi Tunanetra untuk tetap beribadah. Pada selasa 19 Maret di Kelurahan Sindang Rasa, kecamatan Bogor Timur, kota Bogor, sebanyak 63 Tunanetra memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan hatam Al-Quran. Di rumah Tafis Nurul Kolbi, para Tunanetra yang bukan hanya dari kota dan kabupaten Bogor, bahkan dari sukabumi berkumpul dan memastikan potensi diri yang dimilikinya dengan menghafal kalam-kalam ilahi meski dalam keterbatasan. Seperti diungkapkan Saadah yang berusia 56 tahun asal Bogor. Ia sudah belajar dan menghafal Al-Quran selama 4 tahun. Setiap harinya ia menghafal 5 ayat Al-Quran hingga saat ini ia sudah menghafal 9 juz. Pendiri rumah Tafis Nurul Kolbi Muhammad Torik mengatakan, para Tunanetra belajar dan menghafal Al-Quran braille atau huruf timbul. Untuk membacanya, para Tunanetra yang rata-rata berusia 40 tahun ke atas ini memanfaatkan indera peraba melalui telunjuk tangan. Di sini yang jelas menghafal Al-Quran menggunakan Quran braille. Di sini juga ada dari beberapa, ada empat pengajar. Di sini pengajarnya dari salah satunya dari salah satu santri kita juga, yang Tuanetra juga. Karena memang semua santri itu tidak bisa membaca Quran braille. Jadi mereka juga harus dipelajari tentang cara membaca Quran braille oleh empat guru yang tadi. Ia mengatakan keberadaan rumah Tafis yang berlokasi di Kelurahan Sindang Rasa diharapkan bisa menjadikan para Tunanetra yang ada di sekitar kota dan kabupaten Bogor hingga Sukabumi dan Cianjur menjadi seorang hafis atau ilmu yang mereka dapatkan bisa ditularkan kepada penyandang Tunanetra lainnya. Dari kota Bogor, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.